Oke, saya langsung share PPT saja ya, biar kita tidak kemalaman. Nanti di akhir saya sharing, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya, saya akan bantu jawab sebisa saya. Mungkin di sini teman-teman yang mungkin seorang ahli gisi, atau dokter, atau mungkin leader-leader yang sudah banyak belajar produk-produk Atomi, mungkin bisa saling sharing juga, atau mungkin sudah yang, karena ini sebagian juga sudah ada yang coba pasti, Atomi Power Vita Energy ini. Ini ada di layar background saya. Jadi satu suplemen yang saya juga sudah excited banget, dan kebetulan warna favorit saya itu warna orange, jadi ya sudah semangat banget nih mau sharing-nya. Oke, yuk saya akan share sebentar ya. Saya akan share dulu PPT-nya. Apakah sudah muncul di layar teman-teman semua PPT saya? Boleh minta jempolnya? Ada. Oke, terima kasih Bu Ida. Hari ini saya mau memulai dengan satu quote ya. Ini quote yang sudah sering kita dengar juga ya. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Dan menjadi sehat adalah pilihan. Kalau saya tanya di sini semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua ya. Kalau ditanya mau pilih sehat atau sakit? Ya pasti semuanya jawab ingin sehat ya. Saya mau sehat, saya mau umur panjang. Apalagi nih, saya nggak mau nanti nyusahin anak-anak kalau saya udah tua. Saya mau nanti sama keluarga, saya mau traveling ke seluruh dunia. Tentunya perlu badan yang tetap fit, tetap sehat. Jadi menjadi sehat ini memang harus terus diusahakan setiap saat. Dan kita harus memiliki pola hidup yang benar, yang baik. Kebiasaan-kebiasaan kita, apa itu membuat kita menjadi lebih sehat atau enggak? Nah itu yang ditanyakan masing-masing. Dan hari ini saya mau share satu produk baru dari Atomi, yang begitu launching, seperti biasanya, ada produk Atomi baru launching itu langsung sold out. Kemarin juga sempat restock, juga langsung sold out lagi. Ada yang ketiduran, kata jadi itu. Jadi nggak keburu, kebeli, kelewat dikit, langsung sold out. Dan ini satu suplemen yang mungkin bisa menjadi solusi, atau mungkin bisa membantu kita memiliki tubuh yang sehat dan seimbang. Atau mungkin ini satu suplemen yang memang sedang kita tunggu-tunggu. Karena kemarin begitu muncul di Global SA, di-share di Global SA pun, Global Success Academy langsung live dari Korea. Ini begitu saya lihat, waduh ini produk yang bagus banget yang saya harus beli. Saya harus konsumsi ini. Saya kayaknya perlu banget produk ini. Produk apakah itu? Yaitu Atomi Power Vita Energy. Nah ini produknya. Dari namanya juga udah keren banget. Atomi Power Vita Energy. Nah ada pertanyaan nih. Pertanyaan lagi buat kita semua ya. Apakah dengan konsumsi suplemen ini dijamin kita pasti nggak akan sakit? Atau langsung sehat? Ya jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tapi ini bukan jaminan. Tapi memang suplemen-suplemen ini membantu untuk kita lebih sehat, khususnya bagi kita yang nggak punya pola hidup atau gaya hidup yang sehat. Yang sedang mencari satu suplemen yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Nah Atomi Power Vita Energy ini saya tulis ya di paling atas. Itu memang seperti saya itu seperti buat booster. Dari namanya aja kita udah tau. Power. Ya tentunya Vita Energy ini juga healthy, sehat. Memberikan nutrisi buat tubuh kita karena adanya vitamin dan mineral. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Lalu memberi energi, udah pasti dari namanya juga udah kelihatan ya. Power Vita Energy. Nanti kita akan belajar lagi kenapa sih bisa memberi kita energi suplemen ini. Lalu easy to drink, minuman sehat yang mudah diminum kapan saja dan dimana saja. Lalu easy to consume. Kenapa? Karena isinya sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Yang sudah dikemas dalam saset gitu. Yang kita nggak usah repot, masak, ngelola, segala macam gitu ya. Jadi buat saya itu easy to consume. Dan tentunya rasanya enak ya. Yang udah coba nanti mungkin bisa share teman-teman di sini. Kemarin saya sempat share ke beberapa teman saya. Saya bilang ini ada satu produk baru. Karena saking excited, saya belum dapet barangnya pun. Saya udah langsung share gitu ya ke teman-teman saya. Langsung teman saya bilang, waduh produk baru lagi, dia bilang. Jadi bingung ya terlalu banyak suplemen di Atomi, dia bilang gitu. Justru saya bilang kita beruntung banget di Atomi. Satu perusahaan yang terus mengupgrade, memenuhi kebutuhan konsumernya, khususnya zaman sekarang. Sekarang virus juga kayaknya aneh-aneh. Virus COVID kayaknya 5 tahun, 10 tahun lalu nggak ada. Kita baru menikmati virus COVID 2-3 tahun yang lalu. Lalu ini satu perusahaan juga yang ingin konsumernya hidup sehat. Tentunya dengan memilih produk-produk dari Atomi untuk memenuhi asupan nutrisi harian buat tubuh kita. Nah, bagi mereka yang sering beli minuman energy drink, merk lain di pasaran, mungkin tahu ya banyak sekali energy drink. Dan memang tahun berapa tuh sempat lagi viral-viralnya. Kayaknya keren juga gitu ya. Kalau minum energy drink gitu ya. Ini bagi mereka yang sering beli energy drink di pasaran, ini udah wajib harus switch, ganti energy drinknya dengan power vita energy. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Energy drink kalau mungkin teman-teman yang udah pernah search juga, itu nggak jelas jenis kafeinnya, takeran kafeinnya itu juga nggak jelas. Kebanyakan kafein juga bahaya gitu ya. Khususnya bagi mereka yang detak jantungnya nggak stabil. Yang sering nervous, gelisah. Dan biasanya juga mengandung soda. Yang kalau kebanyakan nggak baik untuk kesehatan. Lalu apalagi banyak mengandung gula yang paling parah gitu ya. Bisa bikin diabetes, nggak pukuh-pukuh gitu ya. Dan nambah kalori juga. Dibikin sama mereka rasanya seenak mungkin, dan membuat ketergantungan gitu ya. Dan yang pastinya nggak ada nutrisinya gitu ya. Buat saya, saya nggak pernah sebenarnya beli minuman energy drink seperti itu. Tapi begitu melihat suplemen ini, kemarin ini bener-bener saya bilang, ini satu suplemen yang saya perlu nih. Selain memberikan nutrisi, ini memberikan energi juga. Nah nanti kita akan belajar juga, ini isinya karena multivitamin juga, dalamnya kita belajar apa sih bedanya dengan multivitamin yang ada di atomi. Oke, nah ini gambarnya sebenarnya simpel banget ya. Ini keren banget sih buat saya gambarnya ya. Ini dapat di waktu di Global SA di-share juga. Sekarang kita tanya deh ke diri kita masing-masing. Berapa banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang kita makan setiap hari? Nah apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita? Apa kita punya nutrisi dan diet yang seimbang? Nah ini gambarnya bagus, menggambarkan satu nutrisi yang seimbang gitu ya, mempunyai pola hidup yang sehat gitu ya. Nah itu kalau lihat ini kayak orang naik sepeda, itu di depan roda depan itu ada kayak segelas air. Nah kita perlu minum air yang cukup ya, tubuh kita itu perlu air yang cukup ya. Kebanyakan tubuh kita itu memang mengandung air gitu ya. Jadi kalau kurang air juga kita badannya nanti jadi kurang fit juga ya, karena kita sangat butuh air. Lalu di roda belakang itu ada gambaran 5 nutrisi penting bagi tubuh dari makanan yang kita makan. Ya seperti ada karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan ya, vitamin, mineral, dan lemak yang kita perlukan. Nah lalu ada orang gambar naik sepeda, ya artinya kita perlu berolahraga rutin juga ya. Selain punya pola hidup yang sehat, makan makanan yang seimbang, kita perlu berolahraga rutin yang cukup. Nah kira-kira seberapa banyak makanan yang mengandung nutrisi ini yang harus kita makan, yang harus kita konsumsi setiap harinya. Saya cukup kaget juga kemarin begitu mengikuti Global SA. Dia kasih gambaran seperti ini. Nah ini, satu troli makanan, satu troli yang di supermarket, itu berisi sayur-sayuran, buah-buahan, ada daging juga, pokoknya semua mungkin komplit di situ ya. Karbohidrat, protein, semua, sampai vitamin, mineral, semuanya komplit di situ. Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita, sehari-hari itu kita harus makan satu full keranjang seperti ini. Satu full keranjang supermarket seperti ini. Saya juga sempat kaget waktu itu ya. Masa sih sebanyak ini. Nah, dan ini yang dianjurkan untuk dikonsumsi untuk memenuhi vitamin dan mineral untuk tubuh kita setiap hari. gitu ya. Saya sempat mikir ya, kayaknya nggak mungkin deh, saya setiap hari mesti makan makanan sebanyak ini. Belum lagi ketika sayur-sayuran yang saya masak itu, saya salah mengolahnya. Saya salah cara masaknya. Itu nutrisi, vitamin, semua, pasti nggak akan dapat kita ya. Bukannya nambah vitamin dan mineral, malah nambah kalori. Jadi kalori kita jadi berlebihan. Belum lagi sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung pesticida atau yang lainnya yang merusak tubuh kita. Nah, bukan itu saja. Kita juga nggak mungkin lah makan sebanyak sayur dan buah sebanyak ini. Supaya nutrisi kita terpenuhi. Nanti saingan sama domba sebanyak ini setiap hari makannya. Nah, oleh karena itu kita perlu dibantu oleh suplemen. Nah, kebanyakan karena vitamin dan mineral yang kita perlu itu nggak secara langsung diproduksi dari tubuh kita. Diproduksi langsung oleh tubuh kita. Jadi makanya kita perlu satu suplemen yang bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Nah, sekali lagi Atomi menghadirkan Power Vita Energy. Satu suplemen yang dapat memenuhi 100%. Benar-benar 100% di situ. Standar nutrisi harian kita. Nah, kita mau belajar apa sih yang spesial dari suplemen yang satu ini. Nanti kalau kita belajar makin dalam gitu ya, kita pasti akan amaze sama satu produk yang baru ini. Nah, yang pertama, mengandung 19 macam nutrisi yang penting bagi tubuh. Dalamnya itu 13 macam vitamin dan 6 macam mineral. Di situ ada vitamin dari B1, B2, B6, B12, vitamin C, niacin, folic acid, ya itu B9 kalau saya biotin, B7, pantotenic acid, semua ya. Nah, ini vitamin yang larut dalam air. Lalu ada vitamin yang larut dalam lemak, itu ada vitamin A, D, E, dan K. Lalu ada 6 macam mineral. Di sini ada zinc, ada mangan, ada selenium, ada kromium, ada iodium, ada molyb, molyb apa nih, denim gitu ya. Nah, ini semua mineral yang hampir semuanya kita, badan kita tuh nggak bisa memproduksi secara sendiri ya, semua vitamin, khususnya mineral. Kita akan belajar lebih detail lagi, yang mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kelebihan-kelebihan fungsi-fungsi manfaat dari vitamin-vitamin dan mineral ini. Cuma sedikit lah ya, kita akan bahas sedikit aja secara cepat aja. Nah, vitamin D, ada vitamin D ya. Vitamin D, ya semua teman-teman juga udah tahu ya, ini nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh. Ya, ini juga untuk kesehatan tulang, gigi, juga untuk imun sistem bagus, lalu ada vitamin K di situ juga untuk selain untuk mempercepat penyembuhan luka karena membantu proses pembekuan darah, nah ini juga membantu membangun dan memperkuat tulang. Ya, makanya vitamin D, vitamin K, ini bantu untuk kesehatan tulang. Ya, lalu ada mangan juga, mangan juga selain untuk kesehatan tulang, ini juga satu mineral yang bisa melawan radikal bebas yang berlebih ya, sebagai antioksidan juga. Nah, ini ada vitamin C dan E sebagai antioksidan, sebenarnya semua di sini juga sebagai antioksidan ya, kalau saya baca, perhatikan ya. Cuma yang lebih ini, vitamin C dan E, ini juga bantu untuk fungsi kekebalan tubuh, melawan radikal bebas ya, vitamin C juga bagus untuk kulit kita, vitamin E juga sama, untuk kesehatan kulit juga bagus. Untuk mata, otak, dan organ reproduksi. Ya, lalu ada vitamin A, itu yang untuk kesehatan mata, ya mungkin teman-teman juga sudah tahu. Sebentar, ini kayaknya ada suara masuk. Cilisan saya jadiin kohos ya, supaya bisa bantu. Oke, lalu ada vitamin B, nah ini vitamin B, kalau kita lihat tadi ya, kebanyakan vitamin B, B1, B2, B3, segala macam, karena ini yang untuk menyerap nutrisi, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi dari setiap makanan yang masuk ke tubuh kita, ini harus diubah menjadi nutrisi yang berguna bagi tubuh. Nah, ini kerjaannya vitamin B dalam tubuh kita. Ya, lalu ada iodium juga, yang sangat berguna bagi tubuh kita. Ya, ini untuk, di sini untuk energi, production, dan metabolism. Lalu ada selenium, nah ini juga satu mineral yang bermanfaat juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga metabolisme juga, melawan radikal bebas dalam tubuh juga. Ya, ini juga tidak diproduksi oleh tubuh, jadi harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Lalu ada zinc. Nah, zinc ini memperkuat daya tahan tubuh juga, ya, untuk immune functionnya. Meredakan peradangan juga, mempercepat penyembuhan luka juga, dan bagus bagi mereka yang sedang diare zinc ini. Karena saya ingat juga anak saya waktu kecil, kalau tiap diare ke dokter, pasti dokter kasih yang namanya sirup, yang berisinya zinc. Ya, jadi ini bagus juga untuk bantu immune systemnya. Nah, lalu ada molybdenum juga, nah ini mineral yang penting juga bagi kesehatan manusia. Ini membantu mempercepat metabolisme. Ya, jadi metabolisme juga sangat penting, ya, membantu pemecahan asam amino dalam tubuh kita. Ya, lalu ada satu lagi sebenarnya yang nggak disebutin di sini, ya, ada kromium. Nah, ini juga berperan dalam pengurayan karbohidrat menjadi energi. Ya, ini bisa bantu metabolisme juga. Bisa bantu mengontrol kadar gula darah dalam batas normal. Nah, kalau dilihat dari sini, semua vitamin penting nggak? Penting. Ya, gimana kalau kekurangan salah satu vitamin? Nah, nanti kerja organ-organ tubuh kita menjadi berat, ya, kalau ada salah satu yang pincang, gitu ya. Jadi, kalau bisa, vitamin semua ini tuh benar-benar terpenuhi, gitu, buat kebutuhan nutrisi kita. Nah, saya memberikan perbedaan antara Atomy Power Vita Energy dan Atomy Vital Color Multivitamin. Karena di Power Vita Energy juga isinya vitamin-vitamin dan mineral, ya. Lalu, bedanya apa? Nanti kalau teman-teman, ini saya ambil di atgmall di bagian yang USA. Nanti teman-teman juga bisa buka ya di website Atomy resmi, ini ada. Sebenarnya isinya tuh vitaminnya sama-sama 13 macam vitamin. Mineralnya itu yang Power Vita Energy 6 mineral, yang multivitamin ada 10 mineral. Jadi, ada beberapa yang nggak ada, seperti tembaga, zat besi, kalsium, magnesium, itu nggak ada. Dan jumlah isi kadar dari setiap vitaminnya juga berbeda. Nanti teman-teman bisa perhatiin lebih detail lagi. Memang kebanyakan isinya itu dari gram, miligram, atau IU, itu satuannya, itu dilihat memang di multivitamin lebih banyak. Tapi nanti teman-teman bisa lihat aja kira-kira mana nih yang lebih saya perluin nih buat tubuh saya. Kalau saya lihat sih yang Power Vita Energy ini udah komplit. Udah komplit juga. Komplit banget. Kecuali memang nanti teman-teman ada perlu vitamin lain atau suplemen lain untuk memenuhi kebutuhan itu bisa ditambahkan. Kalau di Global SA kemarin itu ada terapi, katanya ya terapi yang udah minum Power Vita Energy juga, dibutuhkan lagi vitamin B kompleks lalu vitamin D dan vitamin C walaupun di Power Vita Energy sudah ada. Tapi untuk bagi mereka yang harus terapi atau punya kebutuhan khusus, memang kekurangan di tubuhnya, itu bisa ditambahkan lagi suplemen lainnya. Tapi di Atomi Power Vita Energy itu ada kelebihannya, dia ada energistic. ada sub-ingredientsnya ini yang tidak ada di multivitamin atau mie. Nah ini bagi mereka yang butuh energi instan atau sehari-hari yang butuh booster energy, power yang lebih, yang suka lesu, bukan hanya membutuhkan kebutuhan vitamin dan mineralnya saja. Jadi kalau dilihat, ini sama-sama isinya mengandung banyak vitamin dan minerals. Tapi di Power Vita Energy ini ada yang namanya sub-ingredients lain yang disebut energistic, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi bedanya seperti ini. Sebenarnya kalau dan si Vita yang butuh vitamin atau mie ini kan bentuknya seperti tablet. Empat macam tablet. dua di pagi hari, dua di sore hari. Jujur sih, saya kadang yang sorenya itu suka lupa makan. Jadi kalau misalnya pagi makan di awal-awal, nanti yang dua sorenya suka lupa, nggak kemakan. Tapi yang Power Vita Energy ini cuma satu saset, jadi cuma sekali minum saja dalam sehari, ini sudah kita bisa dapat 13 vitamin dan 6 mineral. Itu perbedaannya juga. Lalu yang Power Vita Energy ini seperti minuman segar dan lebih enak rasanya. Jadi lebih ada rasa. Kalau itu kan tablet ya, nggak berasa ya. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Nggak perlu dua-duanya atau mungkin boleh selang-seling. Dikira-kira kalau yang pas lagi butuh energi hari ini, bisa konsumsinya yang Power Vita Energy. Jadi harus sedia dua-duanya. Biar dua-duanya siap kapan saja konsumsi. Sekarang kita masuk ke poin kedua, kenapa Atomy Power Vita Energy begitu spesial. Tadi yang pertama, karena mengandung 13 vitamin dan 6 mineral. Yang poin kedua, kenapa spesial? Nah ini, karena di sini, ini ada dua kemasannya. Kalau digambar juga ada kelihatan ya. Ada kemasan dual stick. Ini baru di Korea. Jadi ada yang kuning, namanya itu vitamin stick, kita sebut vitamin stick. Lalu ada yang orange, itu kita sebutnya energy stick atau power stick. Itu isinya yang kuning ini 8,5 gram. Kalau yang orange ini 1,5 gram. Jadi total 10 gram. Kalau yang vitamin dan mineral ini isinya tadi, yang 19 macam vitamin. Lalu yang orange sticknya itu, nah ini yang sub ingredientnya tadi. Ini minuman alkalin yang bisa memberi energi. Memang sengaja dipisah packagingnya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang hanya mau mengkonsumsi vitamin dan mineral aja, mungkin bisa yang kuningnya saja. Dan ini memang sengaja packagingnya dipisah supaya menjaga kelembabannya juga, supaya tidak terganggu. Jadi si vitamin dan mineral yang ada di stick kuningnya juga tetap aman dan terjaga isinya. Nah, lalu yang kelebihan di orange stick ini, di power stick ini, itu ada yang namanya guarana extract. Ini saya pelajari, saya cari, ini keren banget ternyata, guarana extract ini. Ini tanaman Brazil, memang paling banyak ditemukan di Brazil, yang memiliki efek kafein, tapi tidak usah khawatir, karena ini natural kafein. Dan ini yang diperlukan untuk menghasilkan energi. Jadi bukan cuma hanya vitamin dan mineral isinya, tapi kita bisa mendapatkan energi itu dari yang stick warna orange ini yang dipisah. Jadi banyak sebenarnya dipakai dan di minuman-minuman energy drink lain yang dijual di pasaran juga sebenarnya. dan efek kafeinnya memang lebih strong dari kopi. Oleh karena itu, ini bisa nge-booster energi. Tapi tidak usah khawatir, karena kadarnya masih rendah dan aman untuk dikonsumsi setiap hari. Ini natural kafein, sekali lagi. Jadi tidak usah khawatir. Biarpun lebih strong dari kopi, tapi ini lebih kurang mempengaruhi kualitas susah tidur. Jadi kalau misalnya kopi, kita tahu yang bisa membuat jantung kita lebih berdetak sehingga kita sulit tidur. Ini juga sebenarnya sama, tapi kadarnya lebih sedikit lebih kecil. Kurang mempengaruhi kualitas susah tidur kita. Tapi buat teman-teman yang susah tidur, mungkin jangan konsumsinya di sore atau malam hari. Ini justru buat nge-booster energi. Kita kalau bisa di pagi atau siang hari. yang sulit tidur, jangan dikonsumsinya di malam hari. Dari Guarana sendiri, ini fungsinya, manfaatnya juga banyak banget. Selain antioksidan yang tinggi, ini juga membantu mengurangi kegelisahan, yang suka gelisah, nervous. Lalu bisa membantu menambah fokus. Ini buat para anak-anak yang buat belajar, ini bisa belajar lebih baik. Mungkin yang para pekerja di kantor yang harus mikir terlalu ini, bisa lebih fokus, membantu lebih fokus. Lalu ini juga bagus untuk meningkatkan kesehatan jantung, bagus juga untuk meredakan diare kronis, mengobati sembelit, ini banyak dipakai juga untuk pain relief, peredah sakit, dan ternyata bagus juga untuk kulit, membantu juga untuk mencegah kanker dan membunuh bakteri. Untuk mata, khususnya mata tua, si Guarana ini juga bagus. Kalau teman-teman cari di pasaran, itu ada suplemen khusus Guarana ekstrak, itu ada. Dan memang kasihat manfaatnya itu saya pelajari banyak sekali si Guarana ini. Dan yang luar biasanya bisa memberikan kita energi tadi, dan menambah fokus kita, yang butuh fokus berlebih. Ada plusnya lagi di power stick yang orange ini, tambahnya itu ada taurin. Ini asam amino yang mendukung meningkatkan energi yang sehat dan menambah positif mood. Mood yang positif. Jadi buat yang lagi punya mood yang nggak bagus, yang lagi bete, istilahnya bad mood, ini bagus banget suplemen ini. Nambah mood jadi lebih baik. Ini asam amino esensial, jadi asam amino yang terjadi secara alami dalam tubuh kita, biasanya di otak, otot, dan lain-lain. Kalau saya cari mengenai taurin ini, ada beberapa yang menyebutkan ini sebagai muscle supplement. Jadi taurin ini juga ada dijual sebagai suplemen yang terpisah. Ada. Ini banyak yang menyebutkan sebagai muscle supplement, muscle otot. Jadi ini juga bagus buat para olahragawan yang ingin membentuk muscle-nya, ototnya, dan fungsinya juga banyak, kurang lebih sama. Yang kurang lebih juga sama untuk menambah daya fokus seseorang, bagus untuk pencernaan juga, support fungsi sistem syaraf pusat dan mata, lalu untuk immune system, fungsi antioksidan juga, bagus untuk jantung dan otak juga. Tadi kita sudah bahas bahan-bahan dasar dari dua stick ini, yang kuning dan orange. Ini sudah keren banget. Rasanya sudah cukup, sudah komplit. Tadi ada 13 macam vitamin, ada 6 mineral, dan ditambah lagi ada power stick-nya, ada guarana ekstrak, taurin, asam amino, yang kalau dipelajari manfaatnya ini luar biasa. Ini sudah dikemas dalam satu saset seperti ini. Kita tidak usah makan suplemen-suplemen yang terpisah. Jadi benar-benar kita bisa makan ini secara bersamaan dalam satu saset ini. Di poin yang ketiga, ini yang bikin salah satu yang bikin power vita energy spesial juga. Tadi saja sudah keren banget isinya. Ini ada lagi bahan tambahan pelengkap yang dipilih oleh Atomi untuk semua kita. Atomi masih belum puas untuk memberi suplemen yang cuma segitu saja. Kalau tidak ada bahan tambahan, bahan pelengkapnya kayaknya belum lengkap. Kayaknya belum puas Atomi. Sampai di situ ditulis ada bahan tambahan sampai carefully selected, benar-benar hati-hati, benar-benar dipikirin buat setiap kita bahan-bahan yang terbaik itu apa. Bukan cuma satu-dua, malah banyak. Di sini teman-teman bisa lihat ada lemon, lime, saya tidak usah bahas satu-satu. Teman-teman mungkin sudah sebagian tahu fungsi-fungsi manfaatnya dari bahan-bahan ini. Ada guarana yang tadi, ada turmeric yang pasti juga bagus. Lalu ada red beet. Red beet juice powder ini juga ada suplemen terpisah. ternyata saya cari ada suplemen terpisah yang dijual di pasaran. Ini mereka banyak nyebutnya sebagai boosting suplemen untuk ngebooster. Jadi si red beet ini juga membantu untuk menambah energi buat tubuh kita selain banyak manfaat dan vitamin lainnya. Jadi red beet powder ini juga banyak dikonsumsi oleh para atlet khususnya karena dapat membantu meningkatkan performa atletik dan menambah daya tahan olahraga. Jadi untuk membantu badan kita tidak cepat capek kalau olahraga. Red beet juice powder ini banyak dikonsumsi oleh para atlet. Ini ada di satu stick Power Vita Energy Drink ini. Power Vita Energy Atomy. Kalau kita lihat di sini ada pineapple extract powder yang ada di fine enzyme. Lalu ada lactobacillus yang sudah dikeringkan. Lalu ada biji-bijian ada grain yang dimix dengan serbuk enzim. Ada 15 macam biji-bijian. Coba dilihat dibaca satu-satu. Keren banget. Cuma dalam satu saset begini. Kita bisa menikmati mendapatkan semuanya. Jadi kalau tadi apa sih bedanya dengan multivitamin atomy? Ini salah satunya juga kelebihan dari power vita energy atomy. Ini ada sub bahan tambahannya juga. Seperti ini ada lactobacillus juga. Jadi keren banget. No wonder atomy bisa dapat penghargaan CCM. Mungkin teman-teman juga banyak tahu. Consumer Center Management. Satu perusahaan network marketing pertama yang dapat penghargaan ini. karena atomy benar-benar fokus kepada kebutuhan dan kepuasan konsumennya. Jadi benar-benar kalau tadi kita udah pelajari kerennya isinya stick yang kuning yang orange ini belum ada sub bahan tambahan lagi. Jadi ini udah luar biasa banget atomy. Lalu poin yang keempat yang membuat power vita energy atomy ini menjadi spesial memang benar-benar isi mudah gampang dan satu vitamin yang enak ya emang enak dikonsumsi. Cara konsumsinya gimana? Tinggal dimasukkan 200 ml air. Nah ini teman-teman boleh pilih mau air suhu normal itu saya tulis di situ ya. Mau air dingin dari kulkas boleh. Yang suka air soda boleh dicampur air soda. Nah ini gimana gimana biasa teman-teman enaknya gimana sukanya gimana mau air soda full atau air soda dicampur air biasa biasanya kalau yang soda tidak mau sodanya terlalu kental boleh dicampur 100 ml 100 ml air 100 ml air soda dan yang paling enak itu diminum dengan air dingin jadi benar-benar segar banget tinggal dimix terus gitu dishake lalu langsung diminum kenapa harus langsung diminum karena disini ada kandungan mineral juga mineral itu memang tidak mudah larut dalam air jadi kalau misalnya sudah dicampur lalu dibiarkan itu nanti akan banyak serbuk-serbuk yang mengendap di bawah itu mineral tapi kalau misalnya ada yang mengendap itu sebelum diminum kita di shake lagi aja baru kita minum lagi jadi ini rasanya enak banget seger banget ya ini belum coba sih kalau minum malam-malam gimana gitu ya nanti mau coba juga gitu ya karena memang enggak semua orang yang ada beberapa orang juga yang minum kopi sore atau malam enggak masalah tidur-tidur aja gitu ya dan ini benar-benar satu hari satu paket itu cukup isi 10 gram ini benar-benar bisa memenuhi nutrisi harian kita ya benar-benar udah komplit plit-plit yang tadi saya udah jelaskan ya lalu nah ini vitamin ini direkomend buat siapa sih gitu ya buat kita semua yang benar-benar ingin kebutuhan harian nutrisi kita terpenuhi ya buat semua yang ingin mencharge mercharge tubuhnya supaya bisa bekerja lebih baik ya buat semua orang yang ingin energi tambahan setelah misalnya melewati hari-hari yang bikin lelah bikin capek kerja terlalu capek gitu ya atau kerja lembur di kantor gitu misalnya lalu untuk anak-anak juga yang sedang dalam masa pertumbuhan atau remaja yang memang perlu nutrisi balance ya atau yang perlu energi ekstra ketika sedang ujian atau harus belajar lebih keras gitu ya lalu direkomen juga bagi mereka yang makannya sering tidak teratur atau yang nggak punya asupan gisi yang tidak seimbang nah ini disarankan juga untuk konsumsi power vital energy ini dan yang pasti suplemen ini juga bagi mereka yang ingin memiliki sistem imun yang baik jadi dengan badan kita itu penuh tercukupi oleh vitamin vitamin mineral dan mineral yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita tentunya kita nggak akan mudah sakit ya daya tahan tubuh kita immune system tubuh kita juga tentunya meningkat oke thank you buat yang sudah mendengarkan sharingnya saya akan stop share ya yuk silahkan bagi teman-teman mungkin yang ingin sharing ya saya lebih suka kalau ada yang mau sharing ya atau mau bertanya boleh silahkan link ya bu Lili saya cuma mau tanya itu kalau untuk yang diabetes bagaimana tetap nggak justru kalau saya kalau saya lihat ya kalau saya perhatikan semua suplemen-suplemen atomi itu kalau saya lihat sih di sini nggak ada kandungan gula gimana nya sih ya cuma kalau saya perhatiin memang suplemen-suplemen atomi itu semuanya aman buat diabetes sih bu Lili karena kadarnya nggak tinggi nggak memang sengaja ditambahkan gitu ya even yang hemohim juga walaupun ada tapi kan semua juga si gulanya natural segala macam tapi kalau saya lihat di sini nggak ada kandungannya cuman nanti saya coba cari lagi atau mungkin di sini teman-teman ada yang tahu kalau multivitamin atomi itu kan isinya cuma sama juga vitamin dan mineral dan itu juga aman untuk yang diabetes karena kalau saya dengar juga yang diabetes tetap perlu gula hanya diatur dikontrol saja mungkin nanti saya akan cari lebih detail apakah ini benar-benar ada kandungan gulanya tapi yang saya baca saya pelajari sampai kemarin ini saya nggak nemuin ada kandungan ini cuman mungkin karena isinya sayuran dan buah-buahan saya nggak ngerti ini kan hanya di ekstrak semuanya di ekstrak jadi saya rasa aman bahkan tadi ada satu yang taurin itu bagus malah untuk yang memiliki bisa mengontrol gula darah dalam tubuh yang tadi ada di orange stick ini ada yang satu suplemen satu bahan namanya taurin justru itu bagus buat yang kadar gulanya tinggi katanya gitu nah apakah ya Bu Lili udah cukup ya ya sama-sama Bu Lili ada yang bertanya ya apakah aman untuk lambung kalau lambung ini kan masing-masing setiap orang mungkin punya apa ya sakit lambung sakit mahnya beda-beda kadarnya itu ya itu yang seperti kopi arabica atau mie pun ada yang bisa ada yang sama sekali nggak bisa tapi ada yang sakit mah ada yang bisa aman-aman aja jadi kalau saran saya dicoba tapi mungkin kalau yang sakit mah jangan perut kosong banget ya mungkin diisi makanan yang ringan aja seperti makan buah-buahan dulu gitu ya karena ini sebenarnya ini kalau saya lihat pelajari sih ini bisa dikonsumsi kapanpun ya karena memang ini ada vitamin yang larut dalam air ada vitamin yang larut dalam lemak jadi kapanpun bisa jadi mungkin kalau yang ada sakit mah rasa nggak nyaman di lambung atau gimana mungkin lebih baik jangan diminum pada saat perut kosong gitu ya atau mungkin airnya ditambah jangan 200 mili mungkin bisa 300 atau 400 gitu ya cuman rasanya lebih ke enak kalau enak itu pas itu ketika 200 mili apalagi air dingin ya kalau airnya ditambah tentunya rasanya akan sedikit berkurang ya masih masih enak sih masih enak seger apalagi air dingin dari kulkas itu aja semoga menjawab ya ada pertanyaan dari Fice ya anak-anak boleh minum untuk siapa waktu minum lebih kapan sorry maksudnya untuk usia berapa kalau saya lihat di sini untuk anak-anak juga boleh tapi ya itu tadi ini kan ada kadar kafein walaupun natural kafein cuman bagi anak-anak mungkin yang alergi kafein sebaiknya yang stick orange ini jangan dikasih yang buat anak-anak banget mungkin kalau yang udah remaja saya rasa aman saya rasa aman untuk remaja malah tadi direkomendasi buat remaja yang mungkin lagi ujian yang perlu lebih belajar lebih fokus supaya belajarnya bisa lebih fokus ini malah direkomendasi tapi untuk anak-anak mungkin yang di bawah 12 tahun itu dilihat aja dicoba aja dulu misalnya sedikit dan jangan dikonsumsinya sore atau malam hari karena ada kadar kafeinnya sedikit walaupun natural kafein sekali lagi semoga menjawab kita foto dulu yuk kita foto bersama sebelum nanti yang ada yang masih mau nanya atau masih sharing saya berharap sih ada yang sharing ya ada yang udah coba belum di sini nanti boleh coba minimal rasanya atau mungkin pas lagi minum nah tuh keren banget kan udah punya ya Pak Bernard udah coba Pak? udah coba Pak? udah ya? udah banyak juga Pak Boas juga udah nih pasti oke kita foto dulu ya semuanya ada 3 halaman yuk teman-teman saya minta dibuka dulu videonya oke yuk halaman pertama dulu ya udah kebuka semua oke yuk siap 1 2 3 oke halaman kedua tahan tetap senyum 1 2 3 oke dan halaman ke 3 oke thank you teman-teman yuk saya minta Leni dulu deh yang share gimana Leni minimal rasanya gitu bener gak segar nih kalau itu cobanya pakai air dingin atau gimana? udah dua kali sih nyobain pakai air biasa sama air dingin emang enak pakai air dingin ya Ling ya lebih segar gitu kalau pagi kalau lagi panas-panas gitu kan minum ini enak banget lah gitu daripada beli jus buah gitu kan kalau kita beli jus buah juga kalau misalnya ke pasar udah berapa ya 20 ribuan gitu kan pakai air pakai segala macem jadi kayaknya buat anak juga kayaknya lebih enak pakai ini deh sekarang gitu daripada jus buah jus buah gitu terus kalau buat dibilang seger energi terasa ya kalau pas lagi capek gitu kan mungkin emang udah kebiasaan juga gitu kan kalau misalnya capek kan yang mau ini udah pasti jelas ya Ling ya gitu kan pasti buat inihin gitu daya tahan tubuhnya gitu tapi kan kalau lagi misalnya kayak kemarin saya rekoleksi kan hiking tuh nah itu kan kerasa kan kalau hiking tuh energi kan kayaknya capek banget nah kemarin minum ini kayaknya kita lari-lari naik turun naik turun masih oke gitu ya mantep ya mantep thank you thank you buat sharingnya ya betul ya ini bukan cuman kasih vitamin sekali lagi tapi kasih energi gitu ya dan tadi saya udah share juga isi-isinya bahan-bahannya ya ini ada di dalam orange ini juga ini ada kalau di pasaran itu dijual dengan suplemen yang terpisah-pisah tersendiri gitu semuanya gitu ya dan itu kalau dijumlahin harganya berapa tuh Len saya gak kebayang jadi ini belum lagi berapa tadi 13 macam vitamin 13 macam vitamin 6 macam mineral dan kita seperti makan satu keranjang sayur-sayuran buah-buahan daging semua udah komplit disini gitu ya jadi ini tuh murah banget sih teman-teman ya dan patut dicoba wajib thank you Lenny buat sharingnya sama-sama oke yuk siapa lagi yang udah coba Buria Pak Boas atau mau menambahkan sedikit ya selamat malam saya mau menambahkan dan mau men-sharingkan manfaat yang saya rasakan ya jadi aku nyoba produk ini tuh kapan ya tiga tiga ya tiga mingguan yang lalu pokoknya tiga hari sebelum SA Jakarta jadi ceritanya saya kena diare parah ya jadi waktu itu kelihatannya keracunan makanan gitu habis lasa dari senter pulang itu sakit perut pusing karena makan daun singkong dan aku tahu kadang daun singkong ini kalau masak nggak benar bisa membuat keracunan ya nah jadi ceritanya saya dari hari selasa malam udah diare yang parah banget rabonya ditambah muntah parah banget apapun yang masuk ke tubuh itu keluar minum air pun muntah hemohem tetap keluar udah pokoknya badan udah lemes dan lama-lama mulai menjelang siang gitu aku kerasa jari-jari ujung jari udah mulai pada kesemutan artinya itu udah dehydrasi karena kurang mineral ya nah itu udah rebuk gitu padahal jumatnya SA nah saya udah kepikiran nih gimana nih SA kalau sampai nggak datang gitu kan pada membawa teman-teman terus aku udah bilang sama Pak Boas ke klinik yuk infus-infus gitu karena udah nggak tahan ibadah udah lemes minum apapun keluar gitu karena mual banget nah saya cuman punya satu saset waktu itu dikasih Pak Timo menurut saya tuh pikirnya mau saya sayang-sayang minumnya nanti di senter bagi rame-rame biar semua ngerasain gitu ya kalau punya satu pasti pengennya minum di senter gitu jadi aku sengaja simpen tapi ketika udah badan nggak kuat tiba-tiba keinget power vita ini ya udah saya coba buat 200 mili cuman karena waktu itu aku minum udah jam jam 4 setengah 5 sore gitu aku nggak minum yang orange jadi aku cuman minum yang kuning aja yang kuning aja aku buat 200 mili itu efeknya dahsyat banget jadi nggak sampai setengah jam kalau orang lagi dehidrasi itu momen yang paling tepat tahu manfaat produk ya jadi begitu minum itu nggak sampai setengah jam semua rasa kesemutan hilang dan aku ada tenaga gitu jadi udah mulai seger semua ujung-ujung jari yang kesemutan itu hilang dan lebih nyaman nggak sampai yang gimana ya udah panik gitu rasanya kan sebelumnya itu panik jadi saya merasa banget ini tuh pertolongan pertama yang bisa diberikan kalau ada orang yang dehidrasi atau diare parah biasanya kondisi orang diare orang lagi muntaber gitu ya kita nggak nggak akan berani ngasih minum energi drink pasti tambah murus-murus dan lambung nggak akan kuat tapi bagusnya atomi ini kita mengkonsumsi produk ini ini nggak ganggu lambung karena waktu itu juga lambungku lagi nggak bener ya muntah terus kan asam lambungnya naik bisa minum nggak mual dan rasanya itu fresh jadi nggak malah bisa keminum gitu nah bedanya dengan minum vitamin yang tablet kalau kondisi seperti saya lagi diare muntah yang parah minum vitamin tablet itu butuh waktu untuk bisa diserap tubuh dan juga nggak nyamin itu nggak keluar lagi gitu ya karena kan bener-bener yang masuk tuh harus cepat diserap tapi dengan bentuk powder seperti ini itu penyerapannya cepat banget padahal saya minumnya nggak sampai full 200 ml loh karena takut belum bisa terima full ya aku buat 200 ml aku minum separoh sama Pak Buas jadi cuma minum 100 ml aja itu dalam setengah jam badan rasanya fresh seger dan enak nah disitu saya mengerti satu manfaatnya ketika dalam kondisi emergency mungkin orang yang olahraga apa ya olahraganya bener-bener lagi dehidrasi banget atau keluarin cairan atau butuh tambahan vitamin dan mineral yang diserap cepat ini solusi daripada kita minum energy drink yang banyak orang di luaran kan itu energy drink di Indonesia kebanyakan pakai aspartam dan banyak kasus orang gagal ginjal ya karena konsumsi energy drink ini produk ini komposisinya bagus dan penyerapannya cepat ini solusi ya buat yang senang olahraga atau lagi pergi berlibur atau yang lagi kondisi sakit seperti saya waktu itu ini sangat menolong jadi saya sudah nyoba ini beberapa kali ini di badan krasafres itu aja yang saya mau sharingkan semoga membuat teman-teman yang lain punya ide ya kalau ada yang butuh vitamin mineral dalam jumlah yang memadai dan diserap cepat ini solusinya rasanya enak banget ya fresh seperti orange juice dicampur apa ya enak sih rasanya ya thank you link ya thank you Buria tadi Buria baru yang ini ya yang orange-nya aja ya udah kayak gitu dan bukan 200 mili lagi setengahan sama Pak Boas itu udah bisa merasakan manfaatnya gitu ya apalagi digabung sama yang orange-nya ini saya gak tau tapi kalau saya pelajari Buria tadi di orange-stick ini ya ada guarama ekstrak itu juga bagus buat yang diare bagus untuk pencernaan lalu ada taurin jadi kalau saya pelajari saya lihat si suplemen yang dijual di pasaran manfaat-manfaatnya si guarama ini ini kayak seperti buah gitu ya dalamnya ada biji hitam nasi bijinya itu sebesar biji kopi katanya memang nah itu yang justru bagus sih buat diare itu gak tau nanti mungkin bisa dicoba silen kali ya yang dikandungan ininya aku tadi waktu Lingling jelasin ngomong-ngomong Pak Boas ini aku tau gitu dicoba semuanya dua-duanya ya karena kan aku mikirnya takut perutnya gak enak udah jam setengah lima sore gitu kan terus ada KVI-nya bayanganku tuh takutnya KVI-nya yang efeknya meningkatkan asam lambung ataupun membuat gak tidur gitu kan nah jadi aku pikir udah lah mendingan nyoba yang satu itu saja yang warna kuning aja yang orange gak tapi sekarang ini aku kalau minum udah sepasang itu memang kerasa banget lebih fresh di badan lebih ada tenaga tapi kalau orang dalam kondisi defisiensi banget ya minum satu aja udah nge-efek loh benar-benar bagus itu ya thank you Buria buat sharingnya semoga bermanfaat buat yang lainnya yuk teman-teman lain yang mau sharing juga atau bertanya tanya-tanya ke Ibu Ria aja yuk ada lagi yang mau sharing enggak yang ada semuanya mau coba ya yang belum coba yang belum tahu saya mau cerita sedikit dong boleh ya oh boleh banget silahkan ini kan berapa seminggu yang lalu lah saya ke rumahnya Cidia tuh sama Cidia tuh dikasih satu sase gitu ya tapi saya tuh belum coba karena saya pikir itu tuh kan kayak apa joss gitu ya jadi kalau misalnya ada kegiatan yang berat gitu kita minum itu untuk kayak booster gitu jadi saya belum coba juga nafas tadi pagi itu pagi-pagi saya perut saya tuh melilit sampai buang-buang air gitu ya sampai lemes gitu rasanya nah terus saya keingetan keingetan waktu Cidia cerita habis sakit minum itu jadi ceritanya saya nyontek caranya Cidia gitu nah ini mungkin menjawab buat teman-teman yang ragu-ragu kalau ada sakit mah atau gimana gitu ya saya kan ada sakit mah juga sih tapi ya sudah sudah lama sih gak kumat jadi saya menyiasatinya tadi saya coba makan crackers aja dua tiga potong gitu loh habis itu saya bikin power vita itu dan saya campurin semua saya gak ngerti itu ada kafein atau apa gitu yaudah pokoknya semuanya rek langsung gitu saya aduk ya minum karena tadi pagi tuh rasanya udah lemes banget saya biasanya kalau saya mengalami kondisi kayak gitu tuh pasti akan lemes seharian gitu loh nah tadi saya udah sempat minum itu udah tuh sampai siang pun makan memang belum nafsu sih ya jadi kalau udah perut kayak gitu kan makan belum nafsu tapi gak membuat saya jadi lemes gitu karena seharian itu kurang asupan makanan pun tetap punya energi bagus gitu dan itu gak membuat perutnya jadi sakit mahnya kena gitu enggak jadi kalau memang itu ada kadar kafeinnya menurut saya sih kafeinnya aman-aman aja gitu ya itu jadi kafein untuk bikin kita agak apa berenergi gitu dan itu satu sase full saya minum sampai sekarang saya memang makan belum banyak dan hari ini juga saya tidak sempat tidur siang tapi masih berenergi bagus banget lah dan tadi saya bilang di grup rasanya gak mungkin gak ada rasanya gak mungkin ada yang gak suka dengan rasanya gitu karena enak banget jadi pastilah pasti saya yakin pasti semua orang suka gak ada rasa yang aneh-aneh gak ada kerenyang-kerenyang apalah yang aneh makan tuh gak ada pokoknya udah pasti semua orang suka itu worth it banget untuk dicoba bolehlah disimpan buat kalau kondisi darurat ya itu aja thank you teman-teman ya makasih Bu Maivi buat sharingnya jadi kalau misalnya bener ya ini wajib ada sih di rumah kalau misalnya tadi kalau dipelajari memang kalau yang si orange-nya ini memang ada kafein tapi natural kafein ya jadi masih aman nah lalu ada yang nanya aman buat penderita apakah aman untuk penderita sakit jantung aman diminum setiap hari kalau diminum setiap hari aman aman ya karena ini memang untuk memenuhi kebutuhan vitamin mineral kita asupan harian kita setiap harinya gitu ya nah aman untuk penderita jantung kalau saya pelajari justru tadi di orange sticknya ini si guarama ekstrak sama taurinnya itu justru bagus ya justru untuk kesehatan membantu kesehatan jantung tapi baik lagi tubuh kita ini kan sangat kompleks ya mungkin kalau teman-teman nanti udah coba mungkin gak nyaman atau bikin detak jantung makin berdebar atau bagaimana gak nyaman nah mungkin yang orange sticknya jangan dulu dikonsumsi atau mungkin orange sticknya jangan semua gitu ya dikonsumsinya sedikit aja gitu ya jadi atau mungkin airnya diperbanyak gitu ya nanti teman-teman cari yang nyaman ke tubuh kita apa karena cuma kita yang bisa ngerasain kita yang tahu gitu ya memang sangat kompleks sih saya juga gak bisa ini aman atau enggak segala macam nanti teman-teman cari kalau saya lihat saya pelajari sih untuk kesehatan jantung justru bagus malah gitu ya semoga menjawab ya menambahin dikit silahkan silahkan udah coba ya udah ya baru tadi ya pamer 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 ya kalau soal rasa udah gak usah gak usah diomongin enak enak banget kalau saya berpikirnya gini kan waktu itu pernah Ibu Lili Sumawi sharing multivitamin dan ciria juga sempat membahas multivitamin aja udah dibandingin satu vitamin yang sering diresepkan oleh dokter itu udah jauh diatasnya vitamin yang sering diresepkan dokter itu ya terus cuman ada kendalanya biasanya di teman-teman saya ada yang untuk traveling walaupun ini udah udah persaset gitu multivitamin tapi dia pengen yang lebih praktis karena ada brand lain yang ternyata keluarin yang lebih praktis gitu ya kemasannya untuk traveling itu lebih gampang nah dengan adanya si power vita energy ini ini seperti menjawab kebutuhan banyak orang karena ini daily pack gitu ya bener-bener kemasannya mudah dibawa kemana-mana praktis untuk dibuat dan juga kalau misalnya kita bandingin sama energy drink misalnya apakah ini ini energy drink atau bukan sih ada yang energy drink kan di pasaran kemarin saya sempat ngobrol sama Christine Ching juga dimana waktu lagi dia di Australia katanya kayak lagi promosi sebuah brand energy drink yang terkenal itu mahasiswa dikasih-kasihin sampai diskon buy one get one gitu ya di Indo si energy drink itu harganya sekitar di atas 20 ribu ya 25 ribuan gitu dan itu tidak untuk dikonsumsi jangka panjang habis minum itu biasanya kita seperti di booster langsung bersemangat berenergi tapi setelahnya langsung kayak yang surut kayak di doping gitu katanya jadi sepertinya memang kurang bagus ya untuk dikonsumsi jangka panjang tapi beda sama power vita energy yang justru ini aman untuk dikonsumsi setiap hari jadi ini solusi banget ya buat orang-orang yang mungkin perlu lembur perlu misalnya aduh konsentrasi aduh harus ngopi dulu harus ngape dulu harus apa dulu nah ini bisa tetap tersedia di tas kita gitu kita bawa kemana aja kita tinggal beli air gitu ya dalam botol kita langsung konsumsi dan jauh lebih sehat lebih murah dan bener-bener ini juga bisa istilahnya kalau kita minum saya sendiri tadi hari ini tadi pagi nyobain saya nyobain minum baru hari ini saya bukan pagi siang hari ini kebetulan kondisi saya juga agak sedikit turun karena tadi pagi saya ada sedikit sedara otot sehingga sulit melakukan gerakan-gerakan tertentu jadi ada ada udah kayak oma-oma deh bergerak apa-apa mesti pelan-pelan tapi ada aktivitas yang saya harus lakukan dan saya juga harus ada beberapa hal yang harus bereskan gitu ya saya tadi minum dan ya puji Tuhan ternyata pas Mayfi tadi bilang begitu ya sampai hari ini sampai jam segini juga energi saya tetap ada jadi mungkin salah satunya manfaat dari power vita energi tadi ya mungkin itu aja sharing dari saya Ling ya thank you Cilisen buat sharingnya tadi Willy bilang berarti kalau nyetir di tol saat mau ngantuk cocok ya cocok banget ya tadi Cilisen juga bilang kalau bisa ini dibawa-bawa di tas kita selalu ada sedia gitu ya kalau misalnya ya jangan kalau di tol jangan harap air dingin oh bisa-bisa beli aqua yang air dingin aja gitu ya yang dari kulkas gitu tinggal dimasukin diminum kapan aja dimana aja ini simple banget bisa dibawa-bawa dan ini gak berat lagi ya bawa saset begini ini juga saya disayang-sayang sorry yang saya belum datang soalnya oke yuk udah jam setengah sembilan lebih ada lagi yang mau sharing atau bertanya ini gak ada kalau gak ada kita tutup link sorry tadi kan sempat dibahas itu bisa dicampur dengan air soda yang dimaksud air sodanya itu apa ya gimana air soda kan ada air soda air sodanya aja jadi kalau misalnya pengen tastenya kayak apa ya kayak ada sodanya gitu kayak minumnya kan mg drink juga ada yang ada sodanya gitu ya nah itu bisa dicampurin bukan air biasa tapi air soda air soda yang polos yang tidak ada diurahnya ya ya yang polos yang polos itu tinggal campur yang biasa dibikin susu soda gitu ya UU Oda ya air soda yang polos yang gitu tinggal dicampur jadi itu mah a preference aja sih ya teman-teman sukanya yang gimana gitu tapi yang gak bisa kalau saya gak terlalu suka soda saya gak bisa minum soda-sodaan gitu saya lebih baik air biasa malah ya cuma memang lebih enak kalau pakai air dingin kayaknya ya oke yuk kita buka mic-nya semua kita mau tutup dengan moto atomi nanti kalau restock lagi sekarang masih sell out memang nanti kalau restock lagi ya tiap rabu oh tiap rabu oh oke tadi saya baca di web tiap rabu restock bertahap oke tadi ada yang nanya harganya nanti ke leader masing-masing aja ya ini pokoknya iya bu Lili mau tanya itu botolnya gak ada jual iya gak ada gak dijual terpisah memang biasanya dipaket-paketan gitu sih ya saya juga pengen pengen beli kalau ada dijual belum belum ada mudah-mudahan dijual terpisah ya yuk kita membacakan moto atomi siap semuanya 3 2 1 menghargai semuanya menciptakan pasti itu thank you ya ayo 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 oke thank you semuanya bye 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 bye